Mari menggambar dan bercerita bersama Om Gen Oke Malam ini Om Gen akan bercerita sambil menggambar Ya, masih tentang ikan Yaitu ikan paus pilot sirip pendek Ikan paus pilot sirip pendek Ikan paus pilot sirip pendek Bahasa Inggrisnya adalah Source Finite Pilot Wahale Atau bahasa latinya Globishebhala Makror Hinchpus Adalah anggota Cetahetea Dari genus Globishebhala Susah juga ya disebutnya Paus pilot sirip pendek Dapat ditemukan di perairan beriklim hangat dan perairan tropis di berbagai penjuru dunia Jadi ikan ini ada di berbagai penjuru dunia ya Hehehe Pada umumnya mereka hidup jauh dari pantai di laut Paus pilot sirip pendek Ini agak sulit untuk dibedakan dengan kerabatnya Yaitu paus pilot sirip panjang Hehehe Keduanya banyak memiliki keserupaan fisik Hanya saja paus pilot sirip panjang Cenderung lebih besar dan mempunyai beberapa perbedaan fisik tertentu Hehehe Dari segi etimologi ya Nama ilmiah paus pilot Berasal dari bahasa latin dan yunani Hehehe Globus Berarti bola dalam bahasa latin Sedangkan kephale Berarti kepala Dalam bahasa yunani Oh begitu ya Hehehe Arti daripada globus dan kephale Yaitu Oleh karena itu Secara kasar dapat diartikan bahwa Globus sephale Berarti Kepala bola Ohohohoho Kepala bola Hehehe Bisa ditendangin Hehehe Paus Sirip pendek Ditemukan di perairan berikim hangat Dan perairan tropis Di berbagai penyeluruh dunia Sudah saya katakan tadi ya Hehehe Di bagian barat laut Dari samurah atlantik Paus Pilot sirip Pendek Ditemukan Dari pesisir Tengah Amerika Serikat Hingga teluk Meksiko Di bagian timur laut Dari samurah atlantik Paus tersebut dapat ditemukan Dari pesisir Perancis Hingga pesisir Afrika Bagian barat laut Ikan ini tidak ditemukan Di Laut Tengah Akan tetapi Spesies ini pernah ditemukan Di laut merah Bagian selatan Hehehe Itulah cerita Mungkin tentang Ikan paus Pilot sirip pendek Ya Oke Sekian Terima kasih Dadah